Satu tas erupsi Gunung Karangetang tanggal til Februari anu geskaliwat pusat vulkanologi dan mitigasi bencana badan geologi nyindekin status Gunung Karangetang gesnicak level siaga. PVMBG ngageing ke masyarakat, sabuderenana sangkan lewi iatna, upama Gunung gesreala vapijar anuman caura. Kagiatan kegempaan oge masih kawilan gede, turta dieyeban kumbang pirang lini letik. Gunung Karangetang di Kabupaten Sitaru, Sulawesi Utara, tepi kaki wari masih dinalepel tilu atau status siaga, turta aktivitas Gunung Anukawilang Gede. Kubah lapan ngajang gelek di sabuderen Gunung Karangetang, oge boga potensi mencunggu ken urugmang rupa lava pijar katut awan panas. Warga di sabuderen Gunung Karangetang diperdih ngajauhan kawah gunung tepika radius 2,5 meter di Nabi Wirkawah. Di antik itu, aktivitas kegempaan kawilan gede Anukarereanana mangrupa lini letik, kalawan frekuensi anca Anureana 170 kali Jerosapoy. Aktivitas Gunung Karangetang tepi kaki wari masih di Nakaian, Yungakang, begituna bagerakna magma tijero kaluhur bisa lumangsung gancang turtayar reged nanawan. Yang ada potensi untuk terjadi dampak terkait dengan erupsi Gunung Karangetang ini. Berarti meningkat terus berarti? Aktivitasnya masih tinggi, dan ini pergerakan kubah lava dan keguruan lava pijarnya sudah sampai di laut ke arah-keara ini. Tapi kami harus membawa itu masyarakat masih tetap tenang ikuti perkembangan Gunung Karangetang ini dari pusat vulkanologi dan mitigasi penjaga geologi dan tetap waspada. VVMBG ngegehing ke masyarakat di Sabuderen Gunung Karangetang, Anupernana di Desa Niam Bangeng, Kampung Beba, Jeng Kampung Batu Bulan, sangkan dievakuasi ke tempat Anulwi Aman, Tinapang Dodoholapa, Gunung Jeng Silalatuna. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Yuwana Kurniawan, Bandung TV Terima kasih.